Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begini agenda kita nih sama ibu negara nih bikin serundeng-sundeng itu makanan khas dari Indonesia mungkin perlu didaftarkan di UNESCO biar jadi warisan heritage khas sana kuliner Indonesia selain rendang ya jadi ini kebetulan pagi ini kita agenda bikin serundeng buat dikirim ke pondoknya ke mujahid kecil udah udah sekarang sih di Ibn Abbas di Klaten buat nutrisi tambahan para penghafal Quran insyaallah jadi ini tahan lama dia kalau bagus masaknya bisa tahan sampai beberapa minggu ya mah terus Insyaallah nanti bisa bertahan cukup lama sehingga bisa di jadikin teman buat lauk sehari-hari eh ini benegara harus share nih apa aja nih bumbu-bumbunya Monggoi benegara tadi apa aja mau ini pakai kelapa ya bumbu-bumbu kelapa terus sorry ya kalau kung fu cooking mas begini nih jadi pakai kelapa yang pasti ya kelapa terus ini biar nutrisinya bagus dikasih daging apa tadi gula bawang merah bawang merah putih yes ketumbar laos oke di parut ya Bum biar tidak ada yang terjebak dikira daging salam ya daun salam daun jeruk mainnya gak asik dikasih serai 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 gula merah terus bumbu dasar aja terus ini kelapanya tadi berapa biji dua yang dipakai untuk sebenarnya beda ya dengan kelapa yang dipakai buat sayur lebih mudah bisa nih lebih lebih mudah dan nanti teksturnya lebih lembut ketimbang ketimbang kelapa yang udah tua itu nah ini PR sudah dicampur semua Oh ya tadi dikasih daging ya daging buat buat tambahan nutrisinya biar bagus memang harus pakai daging yang yang asik nah nanti ini jadi tambahan nutrisinya di dagingnya proteinnya ini bagus saya tahan lama nanti Hai insyaallah bisa bertahan beberapa minggu kalau nggak habis duluan ya karena kalau melihat baunya harum begini tuh jaga nahan ini buat mas rayang nih di Ibnu Abbas klateng SMP-Kelaten udah ada di habis lebaran seminggu terus berangkat sampai sekarang masih belum kita tengok karena memang P PKM ya PKM PMP PO PSBB level berapa nunggu tapi jelas ya kita harus berikan support untuk anak-anak-anak biar mereka tidak merasa sendiri dipondok nggak merasa di di apa dibuang oleh orang tuanya karena menurut saya anak mondok itu udah luar biasa banget rezeki yang luar biasa ketika anak kita mau mondok sehingga mereka harus tetap di support dari rumah pasti di puncak terdiri pengasuhan adalah dengan doa disebut di malam-malam tahajud kita kemudian diberi support kalau nggak bisa ke sana paling tidak mudah-mudahan ada eh sempatan buat kirim makanan seperti ini sehingga anak-anak merasa happy merasa merasa mereka terbersamai kita meskipun kita nggak ada di situ itu penting banget untuk anak-anak-anak biar mereka enggak merasa sendiri enggak merasa dibuang enggak merasa di apa ya dibengkelin di pondok karena pondok bukan bengkel bukan tempat rehab buat anak-anak yang udah rusak enggak seperti pondok harus menjadi tempat persemayan mendidikan karakter buat anak-anak yang memang dari awal kita desain ke sana nah nih nih lagingnya nih butuh energi ekstra eh keras karena ini nunggu nunggu dia harus nunggu dia kering nunggu dia apa namanya kering susut airnya biar keraknya susut dulu so butuh waktu cukup pegel juga buat tapi ya Allah ya mungkin yang kayak gini ini bagi orang tua sebuah kebahagiaan ya kebahagiaan yang luar biasa energi yang kita pakai barangkali nggak ada nggak ada nggak ada apa-apa hanya dibandingkan anak-anak kita yang berkorban masa kemudahan mereka anak-anak mereka di pondok pesantren mudah-mudahan bukan untuk sekedar menuruti ambisi orangtua tidak tapi memang memberikan yang terbaik untuk putra-putri kita lingkungan yang baik untuk bertumbuh karena barangkali kita sebagai orangtua tidak bisa mendidik mereka dengan baik kadang-kadang kita kalah oleh gadget kalah oleh teman-teman lain yang di rumah ya yang mungkin tidak terlalu bagus buat pertumbuhan anak-anak pergembangan anak-anak apalagi untuk pemerolehan ilmu agama mereka so ini yang bisa kita lakukan dari rumah selain support doa ngirim-ngirim makan nah oh masih cukup lama kayaknya ini waktunya nanti kita kita akan share lagi ya kalau udah mateng aja nanti kalau ingin lebih lanjut pingin tutorialnya nanti dibikin lagi ya di desain si channel sambil bunda bisa bikin lebih detail kalau ingin cip-icip datanglah ke sini hitam balang personal Sri Semarang ke dulu ya thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh air